Terima kasih. Saya yakin sekali, Burhan gak akan mungkin mau memperkosa saya. Max, tolong lu bilang sama dia, mulai hari ini jangan pernah ngejar-ngejar Burhan lagi. Karena Burhan adalah calon suami gue. Dan gak akan ada seorang pun yang bisa milikin Burhan selain gue. Tidak mungkin. Saya tidak pernah mengajar kamu. Saya sudah terikat di sini berhari-hari. Dan saya tidak pernah mengajar di sekolah kamu. Terus yang mengajar kimia di sekolah saya siapa dong? Tidak mungkin, Max. Burhan gak mungkin ngelakuin hal sejauh itu. Burhan, atas nama sekolah, saya minta maaf. Dan besok, kamu harus datang ke sekolah. Saya minta Burhan tidak lagi berhubungan dengan keluarganya. Teman-teman semuanya, saya di sini hanya ingin meluruskan bahwa apa yang terjadi saya sama Clara, itu gak benar. Saya minta maaf sama teman-teman semua, kalau ada kata-kata saya yang menjigong perasaan kalian. Saya yakin kalian semua punya hati yang baik. Selama saya sekolah di sini, kalian sangat baik sama saya. Sebetulnya di dalam botol minuman yang lu punya itu, gue taruh racun. Karena gue ingin lu mampus. Tapi ternyata Clara yang ingin. Jadi kemarin itu semua rencana lu, Max? Begitulah. Tapi lu lihat hasilnya kan? Si Clara jadi cinta sama aku. Lu mau mukul gue? Berani lu, pukul! Ayo pukul! Ayo! Lu gak takut keluar dari sekolah ini lagi? Ayo pukul! Nih, pukul di sini! Pukul! Ayo! Eh, Teteh, tunggu dulu. Satu lagi gue minta sama lu. Jangan pernah lu deketin Clara lagi. Kalau enggak, lu akan berhadapan sama kita-kita. Lu ngerti? Kurang ajar! Kurang ajar! Kurang ajar! Kurang ajar! Rencana apa lagi yang harus saya lakukan? Agar bisa membunuh jiwa yang mulia. Kurang ajar! Jin Alu, selama ini, selama kamu ada di bumi, apa belum cukup pelajaran buat kamu? Kelihatannya, kamu sudah kualahan menghadapi manusia-manusia biasa. Wah! Kualahan! Aku ini, aku ini, Jin Alu, penguasa kegelapan dan otak Jin Alu tidak mungkin akan mati begitu saja. Karena Jin Alu akan selalu berfikir bagaimana caranya supaya bisa menguasai seluruh umat manusia yang ada di dunia itu. Jin Alu, semua kegagalanmu di dunia adalah pertanda dari Tuhan agar kamu cepat berubah. Jin Alu, tinggalkan semua niat setanmu itu, semoga kamu masih bisa selamat. Kamu pilihan selamat, buat apa kamu berpikir tentang keselamatan, Jin Alu? Buat apa? Aku adalah Jin Alu. Setiap langkah Jin Alu, setiap ucapan dan cara berpikir Jin Alu, dia tidak pernah selalu gampang menyerah. Jin Alu punya tekan yang ingin menguasai seluruh alam semesta yang dihuni oleh manusia-manusia di alam Jakarta Raya. Halo. Jin Alu! Hehehehe! 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 Semua! Hehehehe! Dunum! Han, lu sakit? Gak apa-apa. Buruan bikin tabelnya ya, biar bisa cepet-cepet saya isi. Oke bos, tenang aja. Han, kita seneng banget lu jadi kitu hostis lagi. Buruan, tolong dengerin penjelasan saya duluan. Kenapa sih kamu diamin saya terus? Kalau gitu kamu ngomong dong sama saya. Kenapa sih saya didiemin terus? Saya rasa gak perlu ada yang saya jelasin lagi. Buruan, tapi saya gak salah, Han. Kamu percaya kan sama saya? Saya selalu percaya sama kamu. Buruan! 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 JB, saya harus menyesuaikan pakaiannya. JB, itu kan pakaian cewek. Berapa? Orang ke saksinya? Nyanyi! Tahap! Hehehe! Nah, itu baru cocok dan ganteng kamu. Tapi, Topi. Oh, saya harus kebetulan koki Han, kamu harus minta maaf sama papa Karena omongan kamu itu bisa membuat pernikahan kita gagal, Han Kenapa rusak ya, Ngi? Mestinya papa kamu yang minta maaf sama ibu saya Han, papa tuh ngomong kayak gitu Dia tuh pengen melihat kita tuh bahagia Cuman itu, Han Bahagia? Kamu bilang bahagia? Saya harus meninggalin ibu sama adik saya Terus tinggal di rumah mewah kamu Itu mungkin bahagia buat kamu, tapi enggak buat saya, Ngi Kamu harus tanggung jawab atas apa yang udah kamu lakuin sama aku Saya akan tanggung jawab, Ngi Kalau emang bener, saya ngelakuin itu sama kamu Tapi saya enggak bisa ninggalin ibu sama adik saya Han Saya mohon, Han Jangan gagalkan pernikahan kita ini Saya mohon Apa kamu tega Aku menanggung aib ini sendiri? Apa kamu tega, Han? Hidup aku bakal hancur, Han Hidup aku bakal hancur Atau kamu melakukan ini karena kamu mesti mencintai Clara? G, tolong kamu jangan sebut nama itu lagi ya Kenapa aku enggak boleh nyebut nama dia? Aku tahu, Han Kalau kamu masih mencintai dia Aku tahu Harusnya aku menerima kenyataan Kalau yang mencintai kamu sekarang itu adalah aku Bukan dia, Han bikin bukan dia K, ya Aku punya ingat Aku jangan sedih gitu dong Kelara, kasih duran waktu, masalah yang dihadepin kan bukan masalah kecil ya. Gue tau, gue emang semalah. Pinjam dulu ya, kuenya sebenernya ya. Barah, saya gak pernah tau kamu ulang tahunnya kapan, tapi yang pasti saya mau buat kamu bahagia. Diam, 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 ya pinjam. Hei Barah, sekarang saatnya kamu tiup lilin ini, terus kamu sebutin keinginan kamu satu aja. Kuenya mau dibalikin lagi sama orangnya. Mas! Puaskan lo sekarang! Maksud gue apa sih, Nghi? Gue bener-bener gak ngerti. Ini semua gara-gara lo. Ini semua salah lo. Burhan kayak gitu sama gue karena dipengaruhin kan sama lo. Dipengaruhin gue? Maksud lo apa? Ingat ya, Clara. Burhan itu bakal jadi suami gue. Jadi kalo lo mau nyari cowok, cari aja yang lain. Anggi, Anggi. Kamu tuh udah ngerusak acara tau gak? Kasian kan Clara. Clara tuh udah sedih sekarang. Dia pengen bahagia. Mendingan daripada kamu marah-marah tiup lilinnya. Biar adil. Wah... Mas, 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 mas... Mas, mas.... Mas Aliones我 jadi gimana nih? Duh Mas Ali, harusnya jadi kaya gini kan? Nih kaya kamu! Yah, Max nyapu! Ganteng-ganteng jadi tukang sabu! Hahaha! Eh, Burhan! Gue tau, ternyata lu selama ini kerjasama dengan Pak Fredy, pun ngejatuhin gue ya? Saya gak ngerti maksud kamu. Eh, lu gak usah pura-pura ya? Gue tau lu yang pengaruhin kepala sekolah, dan lu mutar balikin fakta sampe gue dihukum begini! Saya gak pernah ngelakuin itu, Max. Serbengsek lu! Max, jangan bikin sekolah ini menghukum kamu lebih berat lagi. Sekarang teruskan hujan kamu. Ayo, Burhan. Kunyuk juga nih orang. Bisa-bisa yang dia sok baik di depan gue. Dasar goblok! Kenapa saya baru bisa berfikir sekarang? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperingan membunuh si Burhan yang berhati baik itu? Hehehehe. Ya, ya, ya. Jadi saya tidak susah-susah untuk membunuh manusia kesana kemari. Tusuk kesana kemari. Tetapi saya akan mempergunakan hati baiknya untuk membunuh dia. Hehehehe. Sekarang hati saya merasa tenang sekali. Hehehehe. Sekarang hati saya tenang. Dan saya bisa makan buah-buahan manusia ini. Pahit! Pahit! Pahit sekali. Kenapa manusia suka sekali dengan buah yang pahit ini? Pahit juga! Aneh. Manusia senang sekali dengan buah-buahan yang rasanya baik rupanya. Wah! Jin ala! Tidak suka! Oh! Barang keli yang ini. Yang bisa saya makan ini. Tajam sekali! Tajam sekali! Tajam sekali! Tajam sekali! Tajam sekali! Tajam sekali! Oh! Hehehehe. Ternyata! Silahkan sekali. ason terhadap Terima kasih Charlesאח Syih SWAT Siapa maximum lo? Siapa lu? Gue Welson Lu? Gue Max, pacar Clara Hai Mau ngapain lu kesini? Jangan salah paham Gue cuma temen Clara Nggak lebih Gue mau ngasih ini ke Burhan Sebagai tanda terima kasih gue Burhan? Emangnya dia buat apa sama lu? Kemarin gue sakit Ternyata ada orang ini Selamat datang Salam Pak Iya, iya Bentar Dih, pada ngapain lu kemari? Berapa kali gue mesti bilang Gue kan kebakalan ngeijinin lu ketemu si Joya Rop, Rop, Rop Ini ceweknya Tua banget, Rop Tua Kenapa lu ngatain gue lu? Cewek tua, cewek tua Maaf, 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 Sehari itu, temen ayah emang begitu Suka latar dia Beneran, Pak Dia kalau ngeliat laki, ngomong laki Ngeliat cewek, ngomong cewek Ngeliat kambing, ngomong embe, Pak Udah deh lu, jangan banyak alesan Eh, udah lu, pergi dari sini Pegi, ngeliat lu sepet gue kalau di sini Aduh, mpok, jangan kalah-kalah kan, mpok Tenang, mpok Tenang, ayo kemari nih, pok Mau ngasih rejeki sama mpok Eh, mpok, denger ya Ayo kemari Mau beli nasi bungkus Tiga puluh bungkus Tiga puluh bungkus Emang lu punya duit, masih banyak begitu Tenang dong, pok Namanya juga bisnis Eh, pok Tiga puluh bungkus, pok Semungkus berapa duit? Goceng Hah, goceng kan? Tiga puluh kali goceng Berapa ya? Serus maupun ribu kan? Emang Ya, enak bisnis, men Nek Tuh, kontan, ayo bayar Duit ngembat dari mana lu banyak begini? Bisnis, pok Rok, Rok, Rok Mana ceweknya, Rok? Eh, eh, pok Sorry, sorry, pok Biasa bawaan dari lahir Eh, pok, begini aja, pok Itu nasi, pok ya Tolong, pok Kirim ya, ke pos depan ujung, pok Eh, eh, ayo ga bisa lama-lama, pok Sorry nih, banyak urusan, bisnis Ayo juga ga ada ntar di sana, pok Ya, lu gimana sih? Mesen nasi, lu nyepegi Udah deh, pok Pokoknya itu nasi bungkus buat anak gue, ayo Bukan buat ayo Ayo ke level nasi bungkus Oke, pok Iya, 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 iya Ntar gua anterin, pok Wah, buca keren banget, duitnya banyak Gua pikir ga berpunya duit, duit cempol Pas banget baju yang gua piliin, Joya Lu cakep banget pake baju itu, Joya Tapi, pok Saya ga biasa pake baju kayak gini Ya, gapapa, Joya Sekali-kali Gua pengen ngeliat lu cakep, Joya Besok mpobliin lagi yang lebih cakep lagi, Joya Makasih, pok Joya Lu jangan panggil gua mpok dong Panggil emak, ya Iya, Mak Joya Makasih, Joya Makasih, Joya Makasih, Makasih, Makasih Makasih, Makasih, Makasih Makasih, Makasih Rob, mana sih Joya lu? Boang apa gue, Rob? Asyik ewat lu Tenang aja Iya, ntar juga dia nongol Kalo dia nongol Kalo dia nongol, mata lu pasti melotot Nah, gua juga yakin Ntar nih, pasti yang nganterin nasi bungkus Si Joya Kagak mungkin si mpok buldog itu yang nganterin Dia juga repot kali Bikin nasi bungkus segitu banyak Iya ga? Aaaaaaah Masih 30 bungkus Siapa mau makan, Rob? Lo, Bego Sekalian tuh makan sama karat-karatnya Ayo Betan, Bego Joye, ngapain kamu kesini? Hah? Kamu CRWT? Apaan tuh CRWT? Terewet tau Saya harus membelah Clara Saya harus membalas perbuatan Anggi terhadap Clara Saya sebagai laki-laki sejati Saya harus melindungi perempuan B-E-T-U-L Apaan tuh? Betul tau Hah? Kamu balas-balas aja deh Tolong pak Ini dibiqbaikan Anggi pak Tolong papa ngerti sedikit aja Kenapa sih? Anggi Justru keputusan papa ini dibiqbaikan kamu Kamu harus ingat Kita ini dari keluarga terhormat Iya pak Anggi tau tapi Cukup Papa gak mau bahas itu lagi Papa harus ke kantor Gawat Pa Gak ada kartu merah sih disini Gi Ngapain lu kesini? Gi Lu kasih seneng denger reformasi ini Gi Udah deh Max lu jangan ganggu gua dulu deh Gua lagi bad mood nih Mana tingkah burahan tuh bikin gua wasu-was tau gak lu? Lu seandainya bukap gua tau kalo gua ngejebak dia gimana Bukap gua bisa marah besar kan? Itu udah gua nilai dari dulu Gi Gua kan udah bilang Burahan tuh mau nikahin lu Karena hati budaya lu Lagian lu tau bu ayah mau dikadalin Gak ada Gi Tapi lu tenang aja Gua punya informasi Yang bisa nguntungin kita berdua Lu dapetin si burahan Dan gua bakal dapetin Kelara Lu mau pinter Gua yakin Gua yakin Dengan cara makan romantis seperti ini Pasti si Joya bakal bertekuk lutut di hadapan gua Guh Tau Tuh kan Gak serb Rob Rob Ini Joya Gak salah Ini mah Panas jadi nilai lo Rob Temen ngomong apaan sih? Enggaknya Dia bilang Katanya Kalo dia ngeliatnya Dia inget jadi Amak nyaknya Ini buat apaan nih? Banyak begini? Buat siapa? Emang ya Ini buat anak buaya Jauh juga ya Jauh juga ya Halus Jujur ya Enak lo Enak Baru sekali ini ngerasain minuman kayak begini Bawahnya enak nih Udang blado Kedayanan gue Kok kagak ada yang makan nih? Udang makan Yuk makan yuk Udang enak nih Aduh Apes Dede gue Jadi gak romantis Dede gue Yaya makan yuk Enak nih Ada blado Kak banteng ngeliatin aja Ayo dong makan Enak nih Eh Joya Sekalian yuk Makan Ayo 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 Duduk Enak nih Kenapa lagi tuh? Aduh Bleh Kenapa lo? Agap Ini minum 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 Kata lo Suruh makan makai Karat-karat nyorup Bu Anggi Kamu kenapa nangis? Udang kamu tinggal sama Anggi ibu Dan papa gak mau merupakan keputusan ya Maafin ibu Anggi Burahan seperti ini mungkin salah ibu Ibu tidak bisa jauh dari Diana Hanya dia yang ibu miliki selain Joya Ibu sudah kehilangan kakaknya Ibu gak tau dimana sekarang Ibu Ibu Saya gak akan melupakan Kalau burahan itu adalah tumpuan hidup ibu Tapi ini demi masa depan burahan juga bu Tapi Anggi Semenjak lahir Burahan tidak pernah jauh dari ibu 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 Tolong bu Ini demi masa depan burahan Kalau seandainya burahan tinggal tempat Anggi Papa pasti bisa bantuin Dan dia bisa beraya apa yang dicita-citain sama dia bu Dan hidup ibu sama Joya pasti bisa lebih baik Tidak Anggi Ibu memang ingin burahan bahagia Tapi Kalau ibu jauh dari dia Bisa mati Anggi Bisa Anggi Ibu Eh Ting lo tadi sangat bagus Gue salut sama lo Jelas dong Besok tinggal lo merencanakan buat burahan Tentu, besok tentu Mas, tiga bungkus mas Oh iya, benar ya Dek Saya lapar Dek Dan belum makan Terima kasih Dek Adek betul-betul berarti mulia Terima kasih Jenius, buruhan perlahan-lahan, dia akan sakit, terus kemudian dia pasti akan mati. Hehehe, ini pekerjaan yang amat sangat ringan. Lama-lama buruhan dia tidak mau makan, dan terus kemudian dia lapar, 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 dan sakit, dan mati. Dan akulah penyebabnya. Mahabu Yulanda, sertifikat tanah ini bermasalah. Bermasalah? Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Karena baru saja kemarin saya membaliknamakan sertifikat ini atas nama saya. Saya rasa disitulah masalahnya. Mungkin Ibu tidak sadar kalau Ibu mengurusnya dari calon. Jadi bagaimana, Pak, supaya saya bisa mengurus penjualan rumah ini? Ibu harus mengurus ulang balik nama sertifikat ini. Dan tentunya, Ibu harus mendapatkan tanah tangan dari pemilik asli sertifikat ini. Atau salah satu ahli barisnya. Maaf, Yulanda. Saya permisi dulu. Nanti kalau Ibu sudah siap, Ibu bisa hubungi saya. Baik, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Gak mungkin. Gak mungkin perempuan itu itu mau memberikan tanah tangan ini buat saya. Kecual. Kak, ayolah. Ma Boni gak gila. Ayolah. Lepasin, Kak. Boni gak gila. Kak Yola. Boni itu gak gila, Kak. Lepasin ini, Kak. Iya, iya. Kakak percaya kamu gak gila. Tapi kan ini atas sarannya dokter kamu, Bon. Kak, lepasin Boni. Boni capek. Oke-oke, Kakak lepasin. Tapi kamu harus melakuin sesuatu buat Kakak. Terserah. Kakak nyur Boni apa aja pasti Boni lakuin, Kak. Tapi ini Boni udah capek mau dilepasin. Kamu harus mencari Zoya buat Kakak. Hah? Cari Zoya, Kak? Cari Zoya? Hahaha. Boni mau ketemu Zoya, Kak. Pasti Boni akan lakuin, Kak. Tampaknya suruh aja pasti Boni mau ngelakuin, Kak. Ketemu Zoya. Ya udah, Kak. Beri wajar matahin dulu. Hahaha. Gila kamu Zoya. Dia ini mau ketemu Zoya. Kamu tangannya gimpa. Mulan, setelah ibu fikir-fikir, sebaiknya setelah menikah kamu tinggal di rumah Anggi saja. Kok ibu suruh saya tinggal di rumah Anggi, ibu? Maksud ibu, karena kamu juga bahagi. Ibu, Urhan tuh udah bahagia banget, ibu, selama saya masih bisa sama ibu, masih sama-sama sama Zoya, tapi kenapa ibu suruh saya pergi dari rumah? Ibu udah nggak sayang sama saya, ibu. Nah, kamu jangan salah, Fa. Ibu bukan nggak sayang sama kamu, tapi ibu ingin kamu bahagia, bisa meraih cita-cita. Kamu kan nggak selamanya hidup ngisiin seperti ini, nak. Bu Asti, bagaimana sih? Seharusnya jadi orang tua tuh senang kalau anaknya mau tinggal sama orang tua setelah kawin. Ini malah diusir. Eh, Dun. Udah, jangan kecampur urusan orang lain. Biarin si Asti urusin diri sendiri. Udah, jangan pakai kita urus-urusin lagi. Hah? Abang tuh nggak tahu perasaan perempuan. Mana ada sih seorang ibu yang mau ditinggal pergi sama anaknya? Bu Indun, saya hanya ingin anak saya hidup bahagia. Hanya itu. Bu Asti, bu Asti. Saya jadi tambah heran. Cara ibu sayang sama anak itu yang bikin saya bingung. Udah, Bang. Saya mau nyari si Zoya dulu. Dari tadi kok nggak pulang-pulang. Yuk, Bang. Assalamualaikum. Kayak, Abang. Jangan lupa jagain warung. Udah, Han. Sabar aja ya. Bu, maafin buruhan ya, Bu. Saya akan ikut anjuran ibu. Saya akan tinggal di rumah lagi. Bu, apapun saya lakukan, rasal ibu jangan nangis lagi. Bang, kamu tahu kan? Ibu sangat sayang sama kamu. Harapkanlah, keputusan ini menjadi bahagia yang sangat membahagiakan kamu, Nah. Joya, lu bener-bener keganjenan lu ya? Nya juga ngapain sih, Nya? Nganterin makanan bukan langsung pulang. Bikin ayah khawatir aja. Eh, Dun, lu kok ngomong pelanan dikit kenapa sih? Kan malu nih tengah jalan. Ah, Nya emang nggak ngerti perasaan ayah? Lagiannya ngapain sih belain si Joya mulu? Lu salah sangka aja lu sama orang lu, ya? Eh, sebenarnya tuh, si Robi itu orangnya baik. Dia tadi ngajak makan minyak. Ya, Joya, ya. Lagian kan tadi emak yang nyuruh saya nganterin makanan sama Nya. Eh, Robi, lu buangin gue lu ya? Eh, lu bilang lu kagak ada di sini. Malah rending-rending anak-anak gua. Eh, kalo gua tau lu ada di sini, nggak bakalan gua suruh si Joya nganterin makanan. Hmm, buangin orang tua. Dosa lu. Tapi Bang Robi baik, Mak. Dia nggak berbuat apa-apa kok. Alah, lu tau apa sih? Gua ini yang udah banyak makan asem garamnya. Gua udah tau banget akal bulusnya si Robi sama temen-temennya. Ayo pulang! Pulang, Nya! Pulang, Nya! Pulang, Nya! Paling nih, si Indun nih. Maaf ya, Robi ya. Kok Indun memang begitu. Nya jadi kagak enak. Nggak apa-apa, Nya. Ayo ngertiin kok. Itu berarti, mpok Indun sayang sama si Joya, Nya. Tapi, jangan lupa ya. Udah ngebladolnya. Kedohanan ini, Nya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, nanti ga dulu ya. Iya, nanti ga dulu ya. Aduh, Murhat. Kok udah belum? Saya harus bicarakan sesuatu sama dia. Cukup ya, Pak, ya. Gimana? Udah enakan, Pak. Saya bawa peace mode ya, Pak. Burhan. Ya, Dok. Kamu yakin mau tambah safe bekerja seperti ini? Kalau kamu merasa tidak betah, saya bisa cancel permintaan kamu. Apapun yang saya harus lakukan, tetap saya harus kerjakan, Pak. dan yang penting halal. Bisa dua pun. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Burhan, burhan. Ih! Apaan itu? Kelihatannya kayak apa? Ih! Itu kan kuturan manusia. Eh! 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 Burhan, kok kamu mau sih kerja kayak begini? Eh? Itu kalau kotoran jatuh di baju kamu gimana? Mending kalau orangnya juga mau tahu. Tuh yang itu tuh. Ih! Ih! Sekarang kamu tahu kan gimana susahnya cari uang di dunia ini. Oh! Alah! Saya tahu gimana caranya cari uang. Hmm. Jangan sesetel! Mudah kan? Hmm? Gak mau? Kurang? Hah! Jadi dua. Mau satu, dua, tiga, apa sepuluh, apa mau lebih banyak lagi? Gampang kan cari uang? Kamu tinggal minta sama saya. Apa yang ambil? Enggak. Ih! Curah! Sudah kalau gak mau. Bukan begitu caranya cari duit Semua tuh perlu usaha Saya kan dari dulu udah pernah bilang sama kamu Saya gak akan pernah terima Apapun itu bentuknya yang dari kamu Karena saya tahu Segala sesuatu yang kamu kasih ke saya tuh gak pake usaha Gampang Iya saya tahu kamu akan jin Bisa tinggal sihir aja Apa juga bisa jadi sama kamu kan Terus kamu mau ngapain kesini Oh iya Burhan Kamu tidak boleh menikah sama Anggi Karena apa Ternyata Anggi mau menjebak kamu Kamu tidak melakukan perbuatan itu Ingat Burhan Kamu tahu dari mana Ali Kamu gak usah ngerjain saya lagi ya Apapun yang terjadi Saya harus tetap bertanggung jawab atas Anggi Saya hargai perhatian kamu Hei teman-teman Kalian denger semua Apa begini seharusnya cerminan ketua Osis Terus Apa mungkin kita bisa percaya dengan orang Yang rela ngejual apapun demi uang Betul gak? Betul Ayo Kenapa lu diem? Ketua Osis kita si Burhan Dia bisa ngejual ginjalnya demi uang Terus bagaimana kalau dia butuh uang lagi? Bisa-bisa Barang-barang kalian Pada lu deh semua Ayo ngomong Kenapa lu diem? Lu ngejual ginjal lu demi uang kan? Iya benar Saya gak pungkiri itu kalau Saya memang jual ginjal saya Saya lakukan semua itu demi keluarga saya Saya juga gak perlu ceritain sama kalian kan? Dimana keadaan keluarga saya Kalian semua ini berbeda dengan saya Kalian datang dari keluarga yang berkecukupan semua Kalian juga gak usah khawatir Saya tidak akan pernah mencuri uang dari kalian Karena saya Karena saya masih bisa menjual semua yang ada dalam tubuh saya Untuk keluarga saya Siapa yang tulis pengumuman itu? Saya rasa saya tahu siapa orang Jangan lupa untuk mencuri uang Terima kasih telah menonton!